hai 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 Selamat datang di channel cowok film di video kali ini merupakan mencetak Detox yang pertama yang menceritakan tentang pertarungan L si detektif jenius dengan like pemilik buku Death Note dan pemilik buku Death Note kedua dan bagaimana kisah selanjutnya simaklah video ini dalam melek namun sebelum lanjut biasakan tekan subscribe dan like ya Hai di awal film diperlihatkan misai mencoba mengambil buku Death Note yang terjatuh lalu muncul sinigami putih bernama rem rem mengatakan umur misal telah diperpanjang oleh sinigami yang menjaganya yaitu jelos sebenarnya sinigami tidak boleh menuliskan namanya di buku Death Note tapi karena ingat menyelamatkan Misa jelos memilih membunuh manusia dan ia menjadi abu Hai sebelum jadi abu jelos memintar rem menjaga buku Death Note nya dan film pun dimulai Hai senyum berganti ketika leg dan keluarganya menghadiri pemakaman Shiori yang di film pertama mati tertembak oleh Naomi padahal itu ular leg atau kira memanipulasi kematian Shiori kemudian leg di bawah matari menemui el di markas untuk bergabung ke penyelidikan Hai di sana el terlihat sedang bermain catur sendirian melihat hal itu leg mencoba mencarikan suasana dengan mengajak mengoprol sambil bermain catur dan entengnya el mengatakan kriteria kira Hai dan bisa saja ia memanipulasi kematian Shiori dan mendapat simpati agar bisa masuk ke penyelidikan Hai dengan kejenisannya el menganalisa tepat sasaran bahkan hampir 100% tetapi dia belum mengetahui bagaimana cara ia bisa membunuh targetnya begitu pula dengan kejenisan leg ia lebih berhati-hati saat bertindak menjaga identitasnya sebagai kira Hai Ryuk menyarankan lep menggunakan mata sinigami agar membunuh el dengan mudah tetapi leg malah mengebekannya tetapi ada siram berita membawakan pesan kira kedua yaitu misa ia mengatakan mendukung perbuatan kira untuk membersihkan dunia dari kejahatan siapa yang tidak setuju dialah musuh kira lalu dia membuktikannya dengan membunuh pembawa acara TV lain karena dia tidak mendukung kira Hai misa sebagai kira kedua tidak sedang selek karena misa terlalu ceroboh salah satunya ia mengirim rekaman kaset ke satsun TV melalui temannya dosaka tanpa ia pikir itu akan mudah meninggalkan cecak kemudian kerumunan yang mendukung kira pun dibubarkan oleh polisi yang bernama mogi ia menyuruh agar tidak mendukung perbuatan kira lalu mogi terbunuh karena serangan jantung tak lama kemudian dua sekuriti disana mati terbunuh karena wajah mereka masuk ke rekaman TV Hai kemudian Ellie menonton siaran berita itu menganalisa tepat sasaran karena kira kedua ini bisa membunuh hanya dengan melihat wajahnya saja kebodohan kira yang lain ini langsung mengajak kira pertama bertemu dan bekerjasama karena dia mempunyai mata sinigami kemudian el terjatuh karena kaget menurut El ternyata sinigami itu benar kemudian si origami ke tempat itu memakai helm dan mencoba menghentikan acaranya agar tidak ada lagi korban kira selanjutnya Hai lalu lelek menyusul ayahnya untuk memastikan ia baik-baik saja padahal dia ingin bertemu dengan kira kedua karena dia mempunyai mata sinigami agar ia bisa mengetahui nama El yang sebenarnya saat elek ingin pergi dari sana ia terlihat oleh Misa sebagai kira pertama karena dia memiliki mata sinigami yang bisa melihat nama dan sisa umur seseorang kecuali orang itu mempunyai buku Death Note ia hanya melihat nama tidak dengan sisa umurnya Hai kemudian Ellie markasnya menyuruh agar mengumpulkan data orang-orang yang berada di gedung itu saat waktu kejadian karena El mencurigai kira kedua ada di sana di tempat lain Misa yang sudah menemukan buku lag dan menemukan alamatnya dia langsung pergi menemui lag dan memperlihatkan dengan buku Death Note-nya yang ia miliki kemudian lag melihat rem sinigami putih milik Misa lalu Lek mengajak Misa ke kamarnya dan bertanya kenapa Misa mengetahui lag sebagai kira Misa menjawab karena dia mempunyai mata sinigami dan melihat nama lag tapi dia tidak bisa melihat sisa umurnya lalu Misa memohon mempercayainya karena ia akan membantu beritahu nama asli El dengan kemampuan matanya Misa terlihat tulus menyukai lag bahkan menawarkan diri agar ia menjadi pacarnya itu ia dilakukan karena dulu keluarga Misa menjadi kerobat pembunuhan tapi pun itu tidak mendapat hukuman karena tidak ada bukti yang cukup kuat Hai melihat hal itu Misa merasa putus asa dan hidupnya sia-sia tetapi ada kabar bahwa pembunuh keluarganya itu sudah tewas oleh kira leker itu ia menjadi pemuja kira bahkan tulus mencintai kira siapapun dibalik kira Hai kemudian bisa memberikan deadnotenya kepada leg dan memohon untuk mempercayainya tidak peduli jika leg akan memanfaatkannya bagi misal Alex segalanya melihat hal itu Lex setuju dan menyuruh misal melihat nama asli El dan akan memperkenalkan El dengan misal Hai sim berganti ketika leg berada di kampus dia kaget karena el berada di belakangnya el mengatakan dia tidak mendengar lagi berita tentang kira kedua mungkin kira kedua sudah menemui kira pertama mungkin saja kira pertama memanfaatkan kira kedua untuk melihat nama asli El untuk mengantipasinya El menggunakan topengnya Hai saat di perjalanan misal memanggil leg waktu lek memperkenalkan misal kepada Riu Jaki misal membuka topengnya dan kaget karena tidak sama dengan nama yang dia lihat dan akhirnya misal mengetahui nama asli El hai 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 lalu El berpura-pura menjadi fans misal karena misal merupakan artis yang sedang naik daun hal itu membuat mahasiswa di sana berkumpul untuk melihat misal dalam kerumunan misal merasa ada sesuatu yang memegang pokoknya merasa tidak nyaman misal pun pergi Hai leg merasa senang karena misal bisa melihat nama asli El dan berniat menelpon untuk menenjakannya tapi yang mengangkatnya adalah El lalu mengatakan kenapa leg langsung menepul misal Apakah leg ingin menanyakan sesuatu yang penting kemudian El ditelepon salah satu polisi yang mengatakan kira sudah ditangkap dan El segera balik ke markasnya El mengatakan misal dicurigai sebagai kira kedua karena jejak serpihan pakai misal sama seperti rekamannya ditemukan di kira kedua kemudian misal dikurung dan diawasi berhari-hari dan disuruh mengakuinya sebagai kira kedua dan menunjukkan siapa sebenarnya kira pertama itu misal tidak mau berbicara bahkan tidak mau makan berhari-hari kemudian misal menyuruh rem menghapus singkatannya tentang Death Note karena dia tidak ingin mengkhianati leg kemudian rem menuruti permintaan misal dan menghapus singkatannya tentang Death Note tetapi tidak menghapus secintanya kepada like Hai kemudian rem menyuruh Lex segera menyelamatkan misal karena rem telah berjanji kepada sinigami jelas menjadi penggantinya menjaga misal seperti penjelasan di dalam film tadi tentang sinigami jelas benar-benar itu leg ingin menyusun rencana dengan memanfaatkan perasaan secinta rem kepada misal kemudian leg menyusun rencana mengalami L leg meminta menghapus singkatannya kepada Ryuk jika dia mengatakan membuangnya dan menyuruh rem memberi peraturan palsu di buku Death Note yang berisi pemilik Death Note tidak menuliskan nama seseorang selama 13 hari maka dia akan mati untuk memasukkan kematian kira dan menyuruh rem memberikan Death Note kemudian leg mengubur Death Note-nya di sebuah hutan yang apabila misal menyentuh maka misal akan mengingat semua tentang Death Note kemudian rem memberikan Death Note-nya kepada Takada sebagai kira ketiga Takada adalah karyawan di stasiun Sakura TV dia lumayan terjas karena dia bisa meliru pola pembunuhan para kriminal seperti yang dikukan kira pertama yaitu leg seolah-olah dia adalah kira kira pertama lagi-lagi dengan analisa yang tepat El mengetahui kira kali ini bukanlah kira pertama ataupun kira kedua melainkan orang yang berbeda lalu leg membuktikan kalau leg bukanlah kira dan menyuruh el mengurungnya seperti yang dilakukan kepada misal Hai leg dikurung selama 18 hari sedangkan misal 23 hari setelah beberapa hari dikurung leg mengucap kata yang membuat dirinya akan kehilangan mengingatannya tentang buku Death Note singkat cerita setelah leg dikeluarkan dia mengatakan kepada El kita akan menangkap kira bersama yang akhirnya mereka mengetahui siapa kira ketiga kemudian mereka memasak CCTV di rumah Takada dan setelah El mengetahui cara kira membunuh yaitu dengan cara menulis di buku Death Note nya El dengan kejadisannya bisa menjebak Takada kemudian menangkapnya lalu seuchiru yagami mencoba menyentuh buku Death Note itu dan terkejut karena dia bisa melihat sinigami rem kemudian mereka semua disana disuruh untuk menyentuh buku Death Note termasuk El dan leg tetapi setelah leg menyentuh dia kembali mengingat semua tentang Death Note leg merasa semua yang direcanakannya yang berhasil dengan mulus selama El mengintrogasi Takada leg menulis nama Takada di sepotong kertas Death Note yang ada di jam tangannya dan membuat Takada langsung tewas melihat dari itu El langsung membuka buku Death Note dan mencari nama Takada tapi tidak ditemukan kemudian sih beralih lagi di markas El lalu leg membacakan peraturan palsu yang telah ia buat kalau pemilik buku itu tidak segera memulis nama sesuatu selama 13 hari maka ia akan mati Hai dengan membaca peraturan itu leg mengatakan mungkin saja kira sudah mati dan itu menyimpulkan leg dan misal bukanlah kira karena mereka dikurung lebih dari 13 hari tetapi El mencurigai kalau perhatiin itu palsu dan menyangkannya kepada rem mendengar jawaban rem El lalu menyuruh melepaskan leg dan misal setelah terlepas leg menyuruh misal mengambil buku Death Note yang ia kubur agar misal bisa mengingat tentang buku Death Note dan ingat tentang nama asli El setelah misal menyentuh bukunya dia mendapatkan ingatannya kembali sebagai kira kedua lalu membawanya pulang ketika di rumah dia mencoba mengingat kembali nama El yang ia temui di kampus tetapi misal sulit untuk mengingatnya karena tidak mau mengecawakan leg dan menggadaikan setengah umurnya untuk bisa mendapat mata sinigami untuk bisa melihat nama El sin kembali ke markas El karena El mencurigai peraturan palsu di buku Death Note dia ingin mencobanya kepada kriminal hukuman mati yang ada di Amerika El pun menyuruh Iagami berangkat ke sana mereka pun berangkat sedangkan di markas tinggal El dan leg disini El masih mencurigai leg sebagai kira lalu El mengatakan kalau misal akan datang bersama watari mereka merencanakan sesuatu yang berbeda untuk mengalahkan satu sama lain Hai tiba-tiba yang menghampiri leg dan mengatakan jika setengah umur misal sudah dikurangi lagi dan hal itu membuat El semakin curiga tetapi like memotong pembicaraan El dan mengajak ayo kita menangkap kira kedua yaitu misal mendengar hal itu Rem merasa geram kepada leg dan ia pergi ke ruangan kosong dan menuliskan nama seseorang hal itu ia lakukan untuk bisa memperpanjang umur misal rem juga mengatakan leg iblis sebenarnya karena semua ini rencana leg memanfaatkan sinigami dan rem pun menjadi abu kemudian misal dikejutkan dengan mematinya watari dan El bersama watari ikutan terjatuh melihat hal itu leg merasa ialah pemenangnya lalu mengakui kalau dia adalah kira el mengatakan kalau leg memanfaatkan sinigami dan el mengakui berbuat kesalahan kemudian leg menemui misal dan menulis nama ayahnya sendiri yaitu Seuchiro Iyagami karena dia akan membuktikan peraturan pasunya di Amerika dan leg menulis kalau ayahnya akan kembali dan mengembalikan bukunya kepada leg namun ketika ayahnya kembali seolah-olah ingin memberikan buku dead touch kepada leg kopernya itu kosong membuat leg terheran lalu Iyagami mengatakan kepada leg bahwa ia menyaksikan semuanya kemudian kepolisian datang dan mengepung leg terlihat juga disana el yang masih hidup leg terheran el yang masih hidup karena dia mengira kalau rem akan menuliskan nama el tetapi itu salah karena el telah menuliskan namanya sendiri di buku dead note yang membuat rem harus menuliskan nama watari Hai semua itu rencana el bersama Iyagami el ini membuktikan kalau leg itu kira tetapi Iyagami menolaknya tetapi setelah menunjukkan namanya di buku dead note akhirnya Iyagami pun menyetujinya jadi demi meyakinkan Iyagami el mengorbankan nyawanya dan seolah-olah yang dituliskan di buku dead note yang ternyata itu adalah buku palsu yang telah ditukar watari karena selama ini misa masih terus diawasi tanpa sepengetahuannya dan el yang mengetahui cara kerja buku dead note dia menuliskan namanya sendiri dalam waktu 23 hari dan kesalahan el dia tidak menyangka rem akan menulis nama watari mendengar hal itu leg mengakui kalau dia adalah kira yang sebenarnya lalu mengambil Ryuk untuk menyuruh menuliskan semua nama yang ada di sana tetapi Ryuk malah menulis nama leg Ryuk mengatakan kalau leg sudah selesai dan aku sudah cukup menikmatinya dan dia juga mengatakan jika seseorang yang menggunakan dead note setelah yang mati ia tidak akan pergi ke surga maupun ke neraka kemudian leg meninggal di pangkuan ayahnya lalu el berencara membakar kedua buku dead note itu yang membuat Ryuk bosan karena el tidak mau menggunakan buku itu film pun diakhiri dengan pertanggungan Yagami dengan el Yagami mengatakan bekerja sama dengan el ada suatu kehormatan lalu dia pergi sembari memberikan kehormatan terakhirnya kepada el dan film pun selesai sebenarnya di sisa umur yang kurang 23 hari dia akan memecahkan banyak kasus di film ketiga yang berjudul El Change The World dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik yaitu belajarlah sebisa mungkin kalau gagal menyerah saja toh kalau bisa menyerah kenapa harus bangkit ayo menyerah saja jangan semangat so terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya selamat menyerah selamat menyerah